selamat datang di kelas miss lulu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan amin hello students today we want to learn about chapter 12 part 2 drive in toll road, safety on the road jadi hari ini kita akan mempelajari chapter 12 dengan tema berkendara di jalan tol, keamanan di jalan before I explain about the material I won't remember you about the goals in the end of the reason the students are able to first tell about toll road second analyze present continuous tense and the last use present continuous tense jadi sebelum kita memasuki materi pembelajaran miss lulu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan tentang jalan tol yang kedua menganalisis present continuous tense yang terakhir menggunakan present continuous tense nah jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai rambu-rambu yang ada di jalan raya pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai simple continuous tense yuk kita masuk ke materi today I want to explain about present continuous tense present continuous tense present continuous tense is used for action happening now or for an action that is unfinished this tense is also used the action is temporary jadi present continuous tense itu adalah salah satu rumus tenses dan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi atau suatu kejadian yang belum selesai atau masih terjadi dan tenses ini digunakan ketika kejadian hanya sementara atau yang bersifat sementara present continuous tense is firm as follows bentuk present continuous tense adalah sebagai berikut coba perhatikan tabel disini tabel pertama ini ada subject kemudian ada to be nah to be itu is MR dan kemudian ada verb ing jadi ciri-ciri dari continuous tense ada verb ing itu adalah ciri-cirinya jadi kata kerja ditambahkan ing nah disini subjeknya ada he, i, dan the voice nah subjek itu adalah kata ganti orang atau benda nah di dalam subjek itu terdiri dari he, she, it, i, you, they, we kita sudah pernah belajar ini ya tapi di dalam tabel ini kita menggunakan subjek he, i, dan the voice nah the voice ini adalah kata ganti dari day sedangkan to be adalah kata bantu atau kata penghubung nah to be ini terdiri dari is, am, are kalian harus ingat ya subjek he, she, it, to be-nya adalah is subjek i, to be-nya adalah am subjek you, they, we, to be-nya adalah are nah yang ketiga adalah kata kerja nah kata kerjanya untuk present continuous tense ini ditambahkan ing kita lihat ya contohnya he is swimming ini sudah jadi kalimat present continuous tense yang artinya dia berenang i am singing yang artinya saya menyanyi the boys are playing artinya anak-anak laki-laki bermain ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous tense kalian harus menentukan subjeknya lalu to be ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous tense kalian harus menentukan subjeknya lalu to be lalu kata kerjanya paham ya? examples of affirmative or positive sentence nah ini adalah contoh dari kalimat positif jadi seperti biasa ketika kalian ingin membuat kalimat tensis kalian bisa membuat kalimat positif negatif dan interrogatif nah yang pertama kita akan belajar contoh dari kalimat positif the boys are playing ball after school anak laki-laki sedang bermain bola sepulang sekolah the boys disini adalah subjek are disini adalah to be playing disini adalah verb ing nah contoh yang kedua he is talking to his friend dia sedang berbicara dengan temannya he disini subjek is to be talking verb ing contoh yang ketiga the baby is sleeping in his crib bayi sedang tidur di boxnya dan contoh yang terakhir we are visiting the museum in the afternoon kami mengunjungi museum pada sore hari paham ya? oke kita lanjut ke kalimat negatif examples of negative contoh dari kalimat negatif he is not standing dia tidak berdiri jadi kalau kalimat negatif hanya ditambahkan not setelah to be he adalah subjek is adalah to be standing adalah verb ing contoh yang kedua Anthony is not sitting in the chair Anthony tidak duduk di kursi contoh yang ketiga you are not watching the movie kamu tidak sedang menonton film dan contoh yang terakhir Rose is not reading a book Rose tidak sedang membaca buku oke paham ya? kita lanjut ke kalimat interogatif examples of interogatif contoh kalimat interogatif jadi kalau kalian ingin membuat kalimat tanya to be-nya pindah ke depan lalu subjek lalu verb ing is he looking? apakah dia tertawa? kalau iya jawabnya yes he is kalau tidak jawabnya no he is not is adalah to be he adalah subjek lohing adalah verb ing contoh yang kedua are they listening to the teacher? apakah mereka mendengarkan guru? contoh yang ketiga is the baby drinking his bottle? apakah bayi meminum botolnya? dan contoh yang terakhir are you going? apakah kamu akan pergi? nah jadi ini adalah contoh dari kalimat present continuous tense paham ya anak-anak tentang present continuous tense now i have exercise for you sekarang miss lulu punya tugas untuk kalian make the positive, negative, and interrogative sentences of present continuous tense buatlah kalimat positif negatif, dan interrogative dari present continuous tense tugasnya dikerjakan dengan kalimat lengkap miss lulu tunggu hari ini ya thank you for watching my video see you next week bye-bye bye-bye Terima kasih.